Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya yang bertanya Kalau orang kondangan itu termasuknya masuk ke bab hutang pihutang bukan ya Buya Apa itu? Kalau orang yang kondangan masuknya ke dalam bab hutang pihutang bukan Soalnya di desa saya itu banyak kalau kayak gitu tuh Soalnya saling menagi-menagi tuh kayak hutang pihutang Buya Mohon penjelasannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kotaknya gede di depan ya Oh bukan Bukan hutang pihutang itu adalah tolong menolong Menolong Tolong menolong Jadi Kalau anda Pengen ditolong tolonglah orang Jadi kalau ada orang menikah Anda ikut bantu berapa ribu dan sebagainya Kalau mau dicatat dicatat Enggak dicatat enggak apa-apa kok Dan enggak usah pusing Saya dulu 10 ribu sekarang balesnya 5 ribu Enggak usah pusing mau anda nolong Itu adalah dalam irama tolong menolong Kebiasaan yang baik ya Itu adalah bahasa lain kayak arisan tidak tertulis begitu Dan tidak terdata Itu ta'awun tolong menolong yang bagus Sehingga orang pada datang ngasih pembantuan Uang dan sebagainya Hal-hal yang baik Supaya meriah Suasana pernikahannya adalah meriah Tapi meriahnya yang halal Jangan nolong ya Anda tidak usah bantu Kalau cara pernikahannya tidak syarih Ada orang buka aurat Batal Saya tidak bantu Harus gitu dong Punya prinsip Ini lagi-lagi Ada Huyang pinggul perutnya kelihatan Anda datang Oh tambah dosa Sumbanganmu Sumbangan dosa Hati-hati nanti Makanya Buya pengen bahasanya Acara-acara pernikahan Itu adalah sudah diarahkan kepada acara sari Dibilah laki perempuannya Tontonannya pun adalah yang terhormat Sehingga yang mau bantu juga lega Bantunya serba enak nanti Jawabannya adalah Itu bukan utang biutang Akan tapi itu adalah sifatnya Kecuali utang jelasan Aku bintang baru 100 ribu Nanti tak belikan 100 ribu nanti kalau kamu nikahkan anakmu Itu janji Kalau tidak ada perjanjian Namanya Bantu Membantu yang baik Wallahu'alam